Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari telah diketapkan dan diumumkan. Dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batanghari juga telah memberikan warning kepada tiga pasangan calon untuk segera membersihkan alat raga sosialisasi atau APS usai penetapan pada 23 September 2020 lalu. Namun hingga patas waktu yang telah ditentukan, APS Paslon masih ditemukan terpasang dan bertebaran di sejumlah titik persimpangan maupun ruas jalan daerah setempat. Padahal peringatan tersebut telah disampaikan kepada masing-masing tim penghubung pasca penetapan Paslon di mana APS yang telah terpasang harus dibersihkan sebelum tanggal 25 September 2020. KPU sebelumnya juga telah melayankan surat kepada setiap pasangan calon terkait pemasangan APK berdasarkan aturan yang berlaku sebab APK yang akan dipasang mulai 26 September telah disiapkan atau difasilitasi oleh KPU. Untuk masing-masing calon terdiri dari 3 baliho untuk 1 kabupaten, 10 lembar umbul-umpul per kecamatan dan sepanduk sebanyak 2 lembar per desa. Meski demikian, masing-masing paslon boleh menambah sesuai desain dari KPU secara mandiri dengan jumlah sebanyak 200% dari setiap jenis APK tersebut. Dari masing-masing paslon itu nanti boleh mereka menambahkan asal sesuai dengan desain yang kita buat. Asal sesuai dengan desain yang dibuat oleh KPU. Paslon itu boleh menambahkan 200% untuk APK seperti Spandu tadi ya, umbul-umbul, kemudian baliho itu boleh menambahkan 200%. Terdana Trio, Jambi TV